Bagi generasi muda, sosok Sutyoso dikenal sebagai mantan gubernur DKI Jakarta dan juga pernah menjabat sebagai kepala bin serta ketua PBSI. Pria kelahiran 1944 ini besar di militer, tepatnya di pasukan elit Kopashanda atau Kopassus. Bang Yos, julukan populernya, pensiun dengan pangkat terakhir General Bintang III atau Letna General. Tetapi banyak yang tak mengetahui bahwa ia juga terlibat dalam operasi di Timur-Timur. Seperti apakah kisahnya? Simak terus. Sumber utama video ini berasal dari buku biografi Beni Murdani yang belum terungkap, seri buku Tempo tahun 2015. Sebagai pasukan khusus, tentunya harus siap untuk ditugaskan kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun di wilayah musuh. Begitupun dengan Sutyoso Muda, tepatnya di tahun 1974, di saat permasalahan Timur-Timur mencuat seiring dengan konflik antar partai politik. Pada akhir tahun 1974, Regen Beni Murdani, selaku asisten intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan, memanggil Kapten Sutyoso. Dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Intelijen Group II Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopah Shanda, Sutyoso akan diberi tugas berat yang harus dilakukannya sendiri. Beni berujar padanya, cari dua titik untuk masuk ke Timur-Timur, waktunya sepekan. Perintah ini menjadi awal dari serangkaian operasi intelijen militer yang dilakukan pasukan Kopah Shanda sebelum menyerang dan menduduki Timur Portugal. Saat itu, di sana tengah terjadi konflik bersenjata antar partai politik, karena ruwetnya kondisi politik di negeri Portugal, imbas dari revolusi bunga. Sebagai informasi, partai politik di Timur Portugal memiliki tujuan yang berbeda-beda, jika seandainya Portugal melepas koloni di Asia Tenggaranya ini. Misalkan partai UDT yang tetap kekeh ingin menjadi koloni Portugal, Pardito Trabalista, serta Apodeti yang mau bergabung ke Indonesia. Dan yang paling populer tentu saja partai Fretilin atau Frente Revolusionaria de Timor-Leste Independente yang berhaluan komunis serta menghendaki kemerdekaan penuh. Konflik ini oleh Orde Baru dan Militer dianggap berbahaya, karena akan mengganggu perbatasannya di NTT, dan juga dikhawatirkan akan menyebarkan paham komunisme. Sutyoso mau tak mau harus menyamar untuk menjalankan tugas, dan hanya dibekali pistol kecil serta teropong. Ia menyusup melalui atambua dan mengaku sebagai mahasiswa atau kuli angkut. Penyamarannya nyaris diketahui dan hampir ditangkap oleh Fretilin, karena para milisi ini membangun pos-pos penjagaan di mana-mana, terutama di perbatasan. Setelah pengintayan dan berhasil menemukan tempat penyusupan yang ideal, tak lama Beni Murdani meluncurkan operasi Flamboyan, yang nantinya menjadi fondasi dari operasi Seroja. Operasi ini dilaksanakan pada pertengahan 1975, berkekuatan 100 prajurit Kopasyanda. Mereka dibagi menjadi tiga regu dengan kode UMI, Susi, dan Tuti. Sutyoso sendiri didapuk menjadi wakil komandan dari tim UMI. Tujuan strategis operasi Flamboyan ini ialah menyusup ke timur-timur, merekrut milisi lokal yang pro-RI, serta menyiapkan basis untuk operasi militer skala besar, yaitu operasi Seroja. Namun, ternyata Sutyoso tidak sendirian dalam melaksanakan operasi intelijen di sana. Kolonel Alois Yusugianto juga melakukan hal yang sama, dibawah komando Bakin dan juga Oksus. Sugianto melakukannya lebih awal ketimbang Sutyoso, yaitu bulan Juli 1974. Sang kolonel juga menggelar operasi Komodo. Memang terdapat banyak operasi sebelum dan selama operasi Seroja berlangsung, seperti operasi Komodo, Flamengo, Pelamboyan, serta operasi Kuta. Selepas dari timur-timur, pria yang menjabat sebagai gubernur DKI periode 1997 hingga 2007 ini, lantas dikirim ke tempat konflik lainnya, yaitu Aceh. Itulah sekelumit keterlibatan Sutyoso dalam operasi di timur-timur. Selanjutnya, ia mengisi berbagai jabatan penting, seperti Wakil Danjen Kopassus, Panglima Kodamjaya, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.